Inggris menegaskan penolakannya mengirimkan jet tempur ke Ukraina. Meskipun Inggris didesak agar mau mengirimkannya, London menilai sekarang bukan waktu yang tepat untuk memasok jet tempur. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace memberikan penjelasan. Ia memberikan sebuah pandangan mengenai penolakan negara-negara barat dalam mengirimkan jet tempur ke Ukraina. Menurutnya, keputusan negara-negara barat untuk tidak mengirimkan jet tempur ke Ukraina merupakan keputusan yang tepat. Hal ini mengingat Ukraina telah mendapatkan bantuan persenjataan canggih seperti halnya Teng Leopard 2. Menteri Luar Negeri Inggris mengutarakan, untuk saat ini pengiriman jet tempur bukan pendekatan yang tepat. Ia berpandangan apa yang akan terjadi dalam konflik tahun ini adalah kemampuan Ukraina untuk mengerahkan kendaraan lapis baja barat melawan Rusia. Di samping itu, Wallace mengatakan jet tempur Inggris sangat kompleks dan mungkin tidak sesuai digunakan di Ukraina. Pemimpin Kementerian Pertahanan Inggris itu menilai yang dibutuhkan Ukraina saat ini adalah sistem pertahanan dan Teng. Hal tersebut sebagai upaya yang baik untuk melawan Rusia. Kendati begitu, ia tak memungkiri bahwa jet tempur juga menjadi syarat pemenang pertempuran berikutnya. Namun Wallace mengingatkan untuk saat ini bantuan fokus pada Teng atau pertempuran darat. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat telah menolak untuk mengirimkan pesawat tempur F-16. Jet tempur itu merupakan permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Demikian pula, Jerman yang juga menolak mengirimkan jet tempur ke Ukraina. Jerman tidak ingin terjadinya peningkatan resiko eskalasi. Diketahui dalam pidato akhir pekan lalu, Zelensky mengatakan bahwa Kiev membutuhkan banyak senjata baru yang berdesak agar pengiriman yang lebih cepat. Hal ini mengingat Rusia terus-menerus meluncurkan serangan ke wilayah Donetsk Timur. Kepala negara Ukraina menyebutkan Rusia ingin perang berlarut-larut dan menghabiskan pasukan Kiev. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!